informasi terbaru buat teman-teman semuanya yang sekarang lagi menunggu SLC dan belum dapat SLC dan juga menunggu kapan teman-teman terbang ke Korea, nah tentunya sebelum teman-teman mendapat SLC tidak akan bisa terbang ke Korea SLC lebih dahulu lalu prelim dan menunggu jadwal penerbangan, namun sebelum itu teman-teman harus jaga kesehatan supaya teman-teman ketika mendapat SLC tidak terdapat sakit ataupun penyakit yang lain, jadi teman-teman tetap sehat supaya ketika mendapat SLC siap untuk preliminari oke baik teman-teman ini informasi buat teman-teman yang galau menunggu SLC entah itu lulus ujian di tahun 2019 tahun 2018 2020 yang belum mendapat SLC tentunya teman-teman semuanya menunggu datangnya SLC, kapan sih saya mendapat SLC semuanya saya rasa seperti itu, jika teman-teman sudah lulus ujian dan juga sending datanya diterima, lamarannya diterima dan akan menunggu SLC nah ini ada informasi terbaru buat teman-teman untuk semua sektor hujan SLC dari tanggal 16 Maret hingga 30 Maret nah untuk rinciannya itu berapa kuotanya berapa kuotanya berapa belum saya ketahui namun ini sudah ada gambaran tanggal 16 Maret sampai 30 Maret 2 minggu untuk yang belum dapat SLC semoga cepat dapat ya karena waktunya mepet sekali karena hanya 2 minggu semoga ini banjir SLC ini banyak kuotanya buat teman-teman baik itu fishing maupun manufaktur supaya teman-teman bisa cepat terbang ke Korea prelim dan juga terbang tapi saran saya satu lagi ya itu di awal tadi jaga kesehatan karena teman-teman kemarin ada satu teman kita yang di fishing datang ke Korea 4 hari kerja langsung minta pulang karena mendapati penyakit ataupun sakit nah gimana sih informasinya bisa sakit seperti bisa pulang itu nanti akan saya simak di video berikutnya dan kali ini semoga teman-teman yang belum mendapat SLC di tahun ini ataupun tahun kemarin yang belum dapat SLC semoga tahun ini dapat SLC bagi yang lulus tahun tahun 2018 19 20 20 mungkin 21 yang tidak ada tahun 2020 ada 2022 baik yang 2023 ini juga kemungkinan bisa dapat SLC jika sendingnya cepat oke teman-teman mungkin itu saja informasi singkat buat teman-teman supaya teman-teman tetap semangat jaga kesehatan dan jangan pernah lelah untuk berdoa terutama hormati ibumu dan minta doa dari ibumu supaya teman-teman cepat dapat SLC semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya salam kegagalan adalah kunci dari keperhasilan selamat menikmati